Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah islami yang dirahmati Allah Sudah menjadi hal yang biasa ketika seorang pemimpin dikelilingi dengan kemewahan Harta yang berlimpah, istana yang besar, serta bala tentara yang banyak Namun nyatanya ada satu raja yang ingkar nikmat bahkan hingga mengaku dirinya sebagai Tuhan Akibat dari perbuatannya itu, ia dijatuhi azab dunia yang sangat pedih yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya Raja itu bernama Namrud bin Kan'an, merupakan satu dari empat raja yang memimpin dunia saat itu Dua di antara pemimpin tersebut merupakan seorang muslim, yakni Daud dan Zulkarnain Sementara dua yang lainnya merupakan kafir, yakni Namrud dan Bakhtansar Raja yang satu ini dikenal dengan sifat yang kejam dan memaksa Dengan kekayaan yang dimiliki, Namrud dengan percaya diri, mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan Warga yang tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan, akan dihukum dan dihabisi Sementara mereka yang mau mengakui dirinya sebagai Tuhan, akan diberikan imbalan yang banyak Setiap hari, Namrud duduk di sebuah papan yang diangkat oleh beberapa orang Saat ia lewat, maka semua orang yang melihatnya akan sujud kepada Namrud dan mengatakan Wahai Tuhan kami yang agung, Namrud Namun suatu hari, Nabi Ibrahim AS datang dan melihat Namrud Di saat semua orang bersujud, hanya Nabi Ibrahim lah yang tidak mau bersujud Selama 40 tahun menjadi seorang raja, baru kali ini ada orang yang enggan, tunduk kepada Namrud Tentu saja hal tersebut membuat Namrud geram luar biasa Mengapa engkau tidak mau bersujud kepada aku? Tanya Namrud Kemudian Nabi Ibrahim menjawab Aku Ibrahim utusan Allah Ta'ala Dari mana asalnya engkau menyebut dirimu sebagai Tuhan? Engkau adalah manusia, sama seperti aku dan juga kami semua Tuhan, hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang maha menghidupkan dan mematikan Ujar Nabi Ibrahim Kalimat balasan Nabi Ibrahim tersebut semakin membuat Namrud kesal Ia lantas membuktikan bahwa ia mampu menghidupkan dan mematikan orang Maka dimintalah dua orang pemuda yang lewat di depan istananya Yang satu ia bunuh tanpa ada yang bisa membantunya Sementara yang lain ia biarkan hidup Tidak kehabisan akal Nabi Ibrahim lantas mengatakan Bahwa Allah yang mampu menggerakkan matahari dari timur ke barat Kemudian Namrud tidak lagi mampu membalas perkataan Nabi Ibrahim Akhirnya ia memerintahkan untuk menangkap Nabi Ibrahim dan memenjarakannya Tidak cukup sampai disitu Namrud hendak membunuh Nabi Ibrahim dengan membakarnya Ia mengerahkan seluruh prajuritnya untuk membuat api yang sangat besar Sangking besarnya bahkan dapat membunuh seekor burung Yang terbang tinggi di atas api tersebut Maka dikeluarkan Nabi Ibrahim dari penjaranya Dan dilemparkan ke dalam kobaran api Namrud kemudian memerintahkan untuk membiarkan Nabi Ibrahim dibakar selama tiga hari Tidak disangka-sangka Ternyata Allah menurunkan mu'jizat kepada Nabi Ibrahim Api tersebut menjadi dingin dan tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim Sehingga beliau dapat selamat dari perbuatan keji Namrud Nyatanya peristiwa tersebut tidak membuat Sang Raja sadar dan bertaubat Ia tetap pada watak kasar dan sombongnya Namun karena telah melihat fakta kekuasaan Allah pada diri Nabi Ibrahim Kali ini ia menjadi lebih gelisah Di tengah kecemasannya tersebut Allah mengutus seorang malaikat datang ke hadapan Namrud Dan mengajaknya beriman Ajakan pertama, kedua hingga ketiga kalinya ditolak oleh Sang Raja Memangnya ada Tuhan selain aku Tanya Namrud dengan nada sombong Akhirnya malaikat itu meminta Namrud Untuk mengumpulkan sejumlah warga di pelataran istana Setelah para warga berkumpul Allah mengirim ribuan nyamuk Atau sejenis serangga ganas Yang bisa menyerang manusia Serangga kecil itu Nyatanya mampu memakan habis Tiap manusia yang hadir Hingga hanya menyisakan tulang belulangnya saja Sementara Sang Malaikat Masih berdiri tegak Tidak tersentuh oleh serangga tersebut Namrud berusaha menyelamatkan diri Dengan pergi ke ruang rahasia di istananya Namun kuasa Allah Menakdirkan ada satu nyamuk Yang berhasil mengikuti Namrud Nyamuk tersebut masuk ke dalam kepala Namrud Melalui hidungnya Tentu saja Namrud terusik dengan nyamuk tersebut Ia berusaha mengusir nyamuk Dengan memukul-mukul papan ke kepalanya Namun naas Apapun cara yang ditempuh oleh Namrud Untuk mengusir nyamuk di dalam kepalanya itu Tidak pernah berhasil Ia terus menderita kesakitan Bahkan dikatakan bahwa Si nyamuk bersarang di kepala Namrud Selama 400 tahun Kita bisa bayangkan Bagaimana seorang merasakan sakit Selama ratusan tahun Diri kita Diberikan Allah sakit Selama satu hingga dua hari saja Sudah sangat tidak nyaman Namun Namrud Allah takdirkan sakit selama 400 tahun Sahabat yang dirahmati Allah Akhirnya Raja yang sombong tersebut Meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan Dan tewas di tangan satu ekor nyamuk Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita Bahwa nyatanya Kekayaan serta tingginya istana Tidak mampu melindungi kita semua dari kematian Dan Namrud bukan mati karena tertusuk panah Atau pedang yang tajam Atau cara-cara lain yang dimungkinkan secara logika Namun ia mati karena satu ekor serangga yang kecil Sungguh Pedih azab Allah Bagi mereka yang ingkar Demikianlah kisah Namrud Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Saya sebagai narator cerita undur diri Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada sahabat semua saya mohon maaf Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!